Suku Muria Suku yang tinggal di daerah nasal Bastar di Chathisgarh, India Tengah, memiliki tradisi seksual kuno yang cukup aneh. Tradisi ini lebih dikenal dengan nama Gotul Muria. Gotul adalah budaya suku Muria dan Gon yang tidak tabu tentang seks pranikah. Di sini anak-anak akan diajarkan untuk berlatih seks pranikah. Gotul menjadi pusat keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat yang merupakan asrama desa untuk anak perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Anak-anak yang sudah remaja akan dibekali pendidikan jasmani, keterampilan seni, minum alkohol hingga kesadaran tentang seks. Anak remaja di sini juga dapat berkencan, berlatih seks sebelum menikah dengan satu atau pasangan yang berbeda, serta mempelajari budaya dan legenda suku mereka. Gotul sendiri sebenarnya adalah gubuk bercinta yang terbuat dari bambu atau tanah liat. Jadi anak laki-laki atau perempuan yang sudah berusia 10 tahun akan dikirim ke Gotul. Berdasarkan tradisi, mereka yang datang akan diiringi tabuhan drum. Di sini, anak laki-laki disebut Celix, sedangkan anak perempuan disebut Motiaris. Ada pun pemimpin Gotul yang di sana disebut dengan Siredar dan Belosa. Anak laki-laki di sana akan membuat sisir dari bambu. Semakin menarik sisir yang dibuat, maka semakin besar peluang seorang gadis memilih dia sebagai pasangannya. Jika seorang gadis menyukai sisir anak laki-laki, dia mencurinya dan memakainya dengan bangga di rambutnya, menyatakan komitmen mereka untuk hidup. Selain itu, di sana mereka bebas melakukan apa saja seperti bercumbu atau melepas tuntas birahi lewat hubungan badan seberapa kali sanggup, sampai mereka menemukan pasangan yang ideal. Namun, seks berkelompok tidak diperbolehkan di Gotul. Di Gotul remaja dianjurkan untuk melakukan hubungan monogami, namun kadang-kadang juga dengan banyak orang. Yang jelas, para remaja tersebut diizinkan melakukan hubungan seksual tanpa ada ikatan emosional. Sebelum berhubungan seks, para remaja perempuan biasanya akan mengonsumsi minuman alkohol tradisional yang berfungsi sebagai kontrasepsi. Konon jika hasil hubungan tersebut membuat si perempuan hamil, maka anak tersebut nanti akan diadopsi oleh warga kampung.